Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel Sikit Prastowo, kali ini saya akan share ROM Pixel Android Q, Android Key pada Redmi Note 5 ya. Jadi Android Q ini sudah sampai di DP5, developer preview 5, jadi untuk ROM kali ini installnya nggak begitu ribet ya, karena ya mirip-mirip custom ROM seperti biasa ya, tinggal install ROMnya. Kalau yang di Android Q sebelumnya itu kan installnya agak ribet ya, harus install file ini, install file itu, yang kali ini installnya nggak begitu ribet. Jadi ini adalah Pixel Android Q, device name Redmi Note 5, kemudian Android versenya Android 10, kernelnya pakai DID, kernel apa ini? Buat nomornya QPP 5, kemudian untuk Android versenya, ini masih pakai tampilannya Android Pie ya, security patch levelnya di Juli 2019. Oke, jadi ini setelah saya install, saya coba untuk main game sama buka YouTube ya, sementara ini baterainya masih sisa 81%, dapat screen on time, screen on time mana ya, baterai, baterai, screen on timenya 1 jam 48 menit, Belum sampai 2 jam ya, tapi baterainya masih 81%, buat main PUBG Mobile setengah jam dan YouTube kurang lebih 1 jam. Oke, saya akan preview sedikit tentang fitur-fiturnya ya. Untuk kesan pertama, setelah install ROM Android Q ini adalah di sinyal bar-nya ya, sinyal bar-nya itu nggak full, di ROM sebelumnya, ROM UI itu bisa full, tapi di Android Q ini nggak full ya. Kemudian, saat setelah install ROM UI ini, ini belum ada aplikasi kameranya ya, belum ada aplikasi kameranya, tapi untuk fitur manual kamera, untuk fitur kamera 2P-nya itu sudah aktif dari sananya. Jadi, bawaannya Android Q ini sudah aktif, mungkin di edit sekalian, mungkin dari pengembang ROM-nya ini, jadi bisa sekalian langsung install Google Camera. Ini Google Camera-nya saya download langsung dari Play Store, ini Google Camera yang versi lama kayaknya ya, ada di sini ada slow motion, lens blur, menu portrait-nya nggak ada. Jadi, di Google Play Store ini, Anda cari saja Google Camera. Google Camera, ini ada Google Camera, tinggal install saja, atau mungkin pakai kamera yang lain, misal open camera juga nggak apa-apa, terserah mau pakai kamera yang mana. Jadi, untuk Google Camera-nya, sementara ini pakai yang di Play Store saya saja dulu ya, untuk yang Google Camera Mode, belum beberapa Google Camera Mode sudah saya coba, itu nggak bisa dibuka sih ya. Nah, untuk skor Antutu Benchmark-nya sama, masih sama seperti di ROM-ROM yang lain, ROM UI khususnya ya, 113 ribuan, kadang ROM UI bisa sampai 118 ribuan ya. Kemudian, tes PUBG Mobile, dapat settingan, selingan grafiknya, cuma untuk di balance saja, frame rate-nya, cuma untuk di medium saja ya. Kemudian, lanjut di pengaturan saja, ada beberapa perubahan mungkin ya, di pengaturan, seperti ada di display ini, di sini sudah disediakan fitur dark mode ya, atau dark damp, akan berubah menjadi dark ya. Untuk menu yang lain, untuk menu yang lain, di display ini, standar, seperti pada versi Android Pie ya, coba tambahnya dark damp ini ya. Mungkin yang berbeda mungkin ada di beberapa tampilan ya, UI-nya, 3D battery, baterainya ini, icon-nya juga sudah berbeda, daripada yang versi Android Pie, icon yang di status bar, maupun icon di menu baterai ini juga sudah berbeda. Kemudian, kemudian ada juga di storage-nya juga tampilannya seperti ini, ada fitur smart storage. Dan, untuk di Android Q ini, menu security dan location ini dipisah ya. Biasanya kan, security in location, kalau yang di Android Q ini dipisah. Location di sini, location off, terus security-nya, ini ada pixel imprint, pixel imprint ya, fingerprint itu, kemudian smart lock. Smart lock ya, ada termasuk face unlock-nya ya. Dengan terlebih dahulu, mengatur screen lock-nya. Anda atur menggunakan pattern, pin, atau password. Baru nanti bisa di-setting fingerprint, ataupun face unlock, smart lock ini. Ini untuk jaringannya, ini saya coba tes pertama menggunakan kartu smart friend itu, butuh setting APN terlebih dahulu ya. Jadi, APN-nya tidak otomatis terisi untuk pengguna smart friend ya, tapi pengguna kartu lain, tidak tahu. Cuma yang saya coba ini, 3D dan smart friend, kalau 3D, pasang kartu, langsung APN-nya sudah bisa tersetting ya. Jadi, jangan heran, buat pengguna smart friend, yang install ROM Android Q ini, kalau tidak bisa connect internet ya, Anda harus setting dulu APN-nya. Oke, kemudian di sini juga ada menu gesture ya, gesture-nya itu mirip-mirip seperti gesture-nya MIUI, ada di sistem ini, terus gesture. Gesture, jadi standar defaultnya itu kan, sistem navigasinya itu, 3 button navigation ya, ini, tombol 3 navigasi ini, bisa Anda ubah menjadi 2 tombol, 2 tombol seperti ini, seperti biasa ya, kayak di Android Pie. Kemudian, ada gesture navigation, gesture navigation ini, mirip-mirip yang di Android Pie sih ya, kalau Anda swipe dari bawah, sambil ditahan, itu akan resend apps-nya. Kemudian, kalau di swipe ini ke home, kalau di swipe cepat begini, misal dari aplikasi apa, Anda swipe cepat, akan balik ke home, kemudian untuk balik, misal masuk aplikasi Anda balik, ya back ya, pakai swipe dari kiri ke dalam, atau dari kanan ke dalam, ke barang. Di Android Q beta ini, untuk fitur Wi-Fi dan hotspot itu bisa berjalan bersama-sama ya, jadi yang sering memanfaatkan HP Redmi Note 5-nya sebagai Wi-Fi repeater, mungkin Anda bisa mencoba fitur ini ya. Untuk root-nya, bisa menggunakan Magisk, cocok kok, bisa dipakai Magisk yang versi terbaru. Coba GPS-nya, GPS ada di location, on-kan. Kemudian cek Maps, Google Maps. Ya, lock-nya cepat. Oke, sekarang lanjut ke install Android Q, pixel Android Q ya, di Redmi Note 5, caranya sama saja, seperti saat install-install custom ROM. Jadi, yang wajib diperhatikan, karena ini mau install ROM baru, jadi Anda backup dulu semua data, nanti aplikasinya akan terhapus. Dan internal storage-nya, buat jaga-jaga saja, Anda backup juga, kalau ada file-file penting di internal storage-nya, misalkan file foto video, file UBB. Buat jaga-jaga saja, Anda backup dulu semuanya. Soalnya, biasanya ini butuh format data. Ya, di sini saya menggunakan pitch black recovery, tapi terserah mau pakai TWRP yang mana, mau yang orange fox, mau yang official TWRP, mau yang batik, recovery, terserah sih ya. Sama saja intinya. Pertama, Anda wipe dulu, seperti biasa, web, advanced, wipe, dalvig, dalvig, system, case, data, terus vendor, kemudian swipe. Oke, balik lagi ke home lagi, baru Anda install ROM-nya. Select storage, cari ROM-nya di internal atau di eksternal. Dan oke, cari pixel wire rate, Android Q, dp5, swipe. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selesai install ROM, langsung saja Anda reboot system. Nanti kalau misalkan, waktu masuk ke Android-nya, suruh masukkan password, start Android, bla 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 bla. Berarti, butuh format data ya. Nah, benar. Harus format data ya, to start Android, butuh password. Anda masuk lagi ke TWRP-nya. Posisi gini, langsung saja Anda tekan tahan volume atas dan tombol power. Untuk masuk ke TWRP. Sampai muncul logo Mi baru dilepaskan. Nanti dia akan masuk ke TWRP. Oke, di TWRP langsung saja Anda pilih web. Silahkan sesuaikan saja, sesuai TWRP masing-masing ya. Soalnya di Orange Fox yang terbaru itu beda posisi web-nya, posisi format datanya. Anda pilih web, terus format data. Terus ketik yes. Centang. Oke, setelah selesai, langsung saja reboot system. Oke, mungkin setelah install ini, setelah restart, kalau bisa masuk ke Android-nya, biasanya ada ini ya. Ada internal problem, tapi tidak masalah, Anda oke saja, terus Anda oke. Biasanya tiap kali restart akan seperti itu, itu mungkin karena memang belum stable, masih beta, masih uji coba di Android Q ini. Oke, sekian dulu tutorial install Android Q yang terbaru buat Redmi Note 5 yang masih beta. Belum stable pastinya ya. Silahkan Anda coba sendiri ya, mudah-mudahan lancar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-like kalau suka dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.